Yang pertama, sekitar 2 minggu lalu, ada salah satu pegawai kami yang terkena terpapar virus COVID-19. 2 minggu yang lalu kami telah melakukan penutupan pelayanan kepada masyarakat. 3 hari, sekitar 3 hari, dari hari Senin sampai hari Rabu. Itu yang kejadiannya 2 minggu lalu. Setelah itu kami juga kembali. Setelah 2 minggu kemudian, setelah minggu kemarin yang 2 minggu kemudian, setelah melalui tes pemeriksaan, ternyata 4 pegawai kami, 4 pegawai Dukcapil terpapar lagi positif, terkonfirmasi positif COVID-19. Makanya, dari semua staf dan pegawai Dukcapil untuk melakukan penutupan sementara selama 1 minggu ke depan. Dan itu mulai tanggal 19 sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Tanggal 26. Dan akan dibuka kembali pada tanggal hari Senin depan, pada tanggal 26 Juli 2021. Mungkin himbauannya kepada masyarakat? Jadi, untuk kita himbau kepada masyarakat, untuk tetap menjaga jarak, apalagi dalam situasi PPKM darurat di Manokwari, kita sangat mengharapkan pengertian masyarakat untuk mentahati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Mungkin selain ini, kira-kira tidak ada langkah-langkah yang diambil Capil untuk melakukan pelayanan melalui via WhatsApp atau aplikasi lain sebagainya, Pak? Ya, berhubung dengan adanya penutupan pelayanan kepada masyarakat, kita memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui layanan langsung ke Capil Kemendagri. Kebetulan, sepatutnya lagi sementara dicetak ya, sementara baru dipasang itu. Baik. Jadi, kalau ada contohnya seperti nicknya tidak konek, untuk pendaftaran CPNS dan lain-lain, untuk BPJS, contohnya seperti BPJS dan lain-lain, itu bisa langsung menghubungi nomor-nomor yang tertera, nanti kita pasang di situ, nomor-nomor yang bisa dihubungi di Dirtian Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Oke, baik. Terima kasih.